Terima kasih. Dasar, emak kok sama anak sama-sama selebor. Ma, emangnya ntar mama gak bisa jemput apa? Mas aku ponek, bisih. Ya iyalah. Kamu, emangnya mama gak bisa jemput apa? Ya bisa. Ya bisa, yes. Bisa gila. Kok gitu sih, ma? Ya habis kamu kalau ngomong yang bener dong jangan ngasal kayak gitu, kenapa sih? Kenjarah kan jauh sekali, mama gak bisa menemani kayak serkaan gitu. Emangnya cuma kayak kerja yang cipiring? Gak bisa. Ya berarti kita harus bener-bener cari supir baru nih. Aduh sayang, mama juga tau kalau kita harus cari supir baru. Tapi kalau supir yang baik kayak Pak Gopar itu susah dong dapetnya, gak gampang. Buktinya sampai sekarang kita gak dapet juga kan? Ya mama makanya itu, mama tuh niklaninnya tuh jangan cuma lewat mulut ke mulut aja. Ya terus mau gimana? Mau dari tangan? Kaki? Mulut? Kuping? Dari mana lagi? Diiklanin dong. Bener-bener diiklanin. Iklan? Oh iya. Bagus juga tuh ide kamu. Aduh gak nyangka, ternyata kamu tuh pintar juga sayangnya. Iya emang, gak sadar aja mamanya. Makanya gitu. Nih. Masa sih bapak gak punya kebijakan lain untuk saya atau pak? Maksud kamu kebijakan apa? Ya begini tau pak. Aku ingin kerja sama bapak untuk gantiin supir bapak yang sakit itu tak. Ya. Ya masa pas supir bapak sudah masuk lagi, aku tiba-tiba diberhentikan begitu saja pak tanpa ada kebijakan lain. Loh ini kan sudah termasuk dalam perjanjian. Begitu supir saya masuk, kamu keluar. Iya kan? Yowis pak. Tapi kalau tiba-tiba supir bapak itu sakit lagi, ya mudah-mudahan sih sakit lagi pak. Biar aku ini bisa kerja lagi sama bapak. Bapak telepon aku ya. Yuk. Ya 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 ya. Terima kasih banyak pak. Permisi. Alah, sebenarnya dikerja di Jakarta. Gak apa, lumayan kerja sebentar dapat duit ini. Rp. 200.000. Wah ini buat bayar semester ini. ini buat bayar kos harus iki dua bulan nunggak nanti bisa diusir sama ibu kos aku tinggal di mana nanti aku berarti sisa 50.000 buat satu bulan alah hapes aku makan apa kuih Hai mie ayam Hai 8.000 ayam bisa-bisa aku udah makan kau harus cari yang murah ini hai 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 coba supir Mars kayak gini turun bis kau asem lagi nih untung dulu aku suka ikut pramuka tak masalah makan pisang aja banyak karbohidratnya ini alah lumayan buat ganjil-ganjil perut kayak itu tuh yang gimana itu tidak guna namanya apa itu lupa hai 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 mungkin gue tempat sampah eh maaf bak maaf aku nggak sengaja maaf maaf lebaran apa sekarang maaf-maafan enggak papa ndaklah barang minta maaf mbak eh mau mau pisang lo tuh dengerin gua ngasih kenapa lu ngga terima lu marah ha udah mbak orang aku iki pengen nawarin pisang gratis nih ambil mojek banyak minta maaf deh lo terus pakai itu dong kalau bos apa itu tempatnya buat barengan iya maaf mbak maaf ih emang stres lo ya tuh stres orang aku iki lagi makan pisang bukannya stres itu halah udah hari ini cuma makan pisang ternah semprot pula lagi hapes banget aku ini bih emang mana ya kok belum pulang aku ngeri deh ada apa-apa jajan banget nyungsek lagi nih Aduh non kok kok pikirannya jelek begitu sih non pamali nggak baik gitu orangtua ya bukannya gitu soalnya kan mama belum senyetir banget tuh karena jadi monabrok odong-odong Iya sih non bibi aja kalau diajak maik mobil sama ibu jadi jantungan eh mana ya minggu ya ampun aduh enggak kuat lagi tuh mama nih kalau terus-terusan begini lama-lama mau bisa gempor nggak kuat ini kaki tuh rasanya mau ngesot aja tenang aja mah besok mama udah nggak bakalan ngesot lagi soalnya udah bakal ada supir Hah jadi kamu udah dapet supir aduh hebat banget kamu gimana cara nyarinya Hah ya ya belum cuman udah diiklannya di koran jadi besok kita tinggal nileksi supirnya kirain udah ada supirnya di depan ya tapi ya ya selamat siang Pak ya udah apa ya ih ilho Pak aku ini mau ngelamar kerja sebagai apa aku aku ingin lamar jadi supir Pak kali-kali ada loongan di sini supir nggak ada penuh terus yang kosong itu lamaran sebagi siapa tuh Pak kalau yang ada loongan nih tukang sapu sama tukang bersihin lubang mesnya mau nggak nggak ada yang lain Taduh Taduh ada tukang pijit si bos enak aja ya cowok dong Aduh kalau ikut sih aku harus pikir-pikir dulu tuh masih normal aku ya wis promisi ya ya makasih susah bener nyari kerja di Jakarta masa aku harus balik lagi jadi petani selamat siapa aku mau lama kejambah sebagai supir taruh aja sih ke Mas Oh iya udah tahu kok tamang supir seperti apa bohong kak permisi mbak Ruh mana sih buru-buru aman kan gue udah bilang sama lo tadi gue itu mau namanya nyokap gue untuk menyeleksi calon-calon supir nih kalau ada yang kincong kasih gue ya Mungkin penggorengan kali kincong nih emangnya lo belum mendapatkan supir juga tetangga gue ada tuh udah tiga bulan nganggur supir oh ya dia berarti udah biasa nyadir gitu dong biasa banget malah sekarang dia lagi di IC Umi soalnya terakhir bawa mobil orang terus nyongsep ke jurang Alah udah habis sih nih 2000 terakhir tadi udah bisa lagi nih beli kopi ayo ah di si air putih aja kali ya Bu Bu Wah boleh minta itu air putih Oh boleh tunggu sebentar ya Terima kasih Bu ini mas air putihnya Oh iya tapi gratis gratis bener-bener silahkan ya Mas ya Makasih memang nah situur baik selalu dapat yang baik-baik Ya dikocok kocok 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 нормanya iya waduh aku minta maaf mbak gak lihat tadi aku pikir nggak ada orang orang perasaan tadi kosong kok Lo tuh buta atau gimana sih? Nggak liat apa gue segede gini? Aku nggak buta tuh, mbak. Tapi itu lho, mbak. Aku kalau ngeliat-liat jauh itu, mbak. Aku agak-agak yang buram. Itu kenapa, yoh? Dasar freak, lo. Apa? Keripik. Siapa juga yang makan keripik? Dasar cemang aneh. Salah sendiri. Orang lepar air. Dia ada di sana. Salahkan aku. Silahkan, mas. Oh, iya, iya. Silahkan, mas. Mas. Boleh pinjam koran ya, mas? Koran aku ketinggalan tadi di mobil. Ya. Silahkan. Makasih. Aduh, Mi. Masa desainya begini nggak ada yang cocok satu juga sih buat jadi supir kita? Ya mau gimana lagi dong, Ma. Emang ada yang datang dari tadi. Nggak dapet kita. Bi, emang udah nggak ada lagi. Itu yang lamar. Belum, Non. Nggak ada lagi. Udah sore begini, mana ada yang datang lagi. Atau, kalau sampai hari ini nggak dapet juga, gimana kalau kita panggil si Gopar lagi aja jadi supir kita? Aduh, Ma. Nggak, deh. Goparnya tuh tukang nyolong. Terus mau dipakai lagi sih. Kayaknya di depan ada pelamar lagi, Bu, yang datang. Oh ya, orangnya kayak gimana? Wah, ganteng, Non. Cakep, Non. Yaudah, kalau gitu biar aku aja yang ke depan. Nih, ini cepetan ya. Mimi, Mimi. Kalau urusan cowok cakep, langsung pecicilah. Tapi anehnya, saya nggak pernah lihat depacara selama ini, ya. Silahkan masuk. Lo ngapain di sini? Mau ngajakin gue ribut lagi? Hah? Ayo, sini berantem sama gue. Gue nggak takut sama lo. Nggak, nggak, Mbak. Aku datang sini bukan ngajakin berantem, tapi pengen lama kerja. Ini aku tahu dari koran. Kalau di koran ini dibilang di rumah ini membutuhkan seorang supir ganteng. Itu pas banget sama aku, Mbak. Lo mau ngamar di sini? Iya, iya. Jadi supir? Iya, iya. Sorry ya, di sini nggak nerima orang kayak lo. Waduh, iya tuh, Mbak. Kenapa bisa begitu? Orang darah-darah aku juga lengkap, tuh. Nih, lihat. Aku punya SIM 2. Tuh, lihat. Pengalaman supir aku juga sudah lama, Mbak. Sudah handal. Bawa mobilnya udah handal. Bodo amat. Lo mau punya SIM AAPZ, gue juga nggak peduli. Lo tetap aja nggak bakal diterima di sini. Eh, begini, begini. Selain aku bisa bawa mobil, Mbak, aku itu juga pernah juara lari maraton. Dulu digombo, juara satu CRT. Betul? Terus hubungannya apa? Udah ada juga sih. Tapi itu, kalau nanti lagi bawa mobil, tiba-tiba di lampu merah, ada yang nyongkel-nyongkel, aku bisa kejar malingnya, nanti aku tangkep. Nah, karena lari aku itu cepat. Yo. Gue udah supir ke Brambodiga. Eh, eh. Mbak, Mbak, tunggu dulu. Satu lagi. Aku itu orang baik-baik, Mbak. Jujur, bijaksana, pemalu. Yo. Wow, orang baik-baik ya? Yo. Dari muka lo aja, udah ternyata lo bukan orang baik-baik. Lagian lamarannya udah ditutup. Mimi, kenapa sih kamu teriak-teriak aja? Eh. Enggak. Loh, 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 loh. Eh, Mimi. Ih, nih, nih. Awas, ih. Apa-apaan sih? Kau pake ngalang-ngalangin segala. Enggak, ini orang tuh salah alamat. Semua udah kuatah sih, enggak. Udah, tenang aja. Enggak, enggak, enggak. Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama aku ini Gino, Bu. Aku datang ke sini pengen ngelamar kerja. Aku ini orang baik-baik, Tau, Bu. Aku itu primus-priamus sholah. 100% orang baik-baik dijamin top chair. Kamu tuh gimana sih, Mi? Orang mau ngelamar kerja baik-baik, dibilang salah alamat lagi. Yaudah, mau masuk ya? Eh, Mama, Mama. Apa kok bisa senang-nang yang nyuruh masuk kayak gitu sih? Lihat deh, Ma. Ini mukanya orang jahat banget. Enggak bukan orang baik-baik. Bambu. Tuh, justru itu. Kita interview dulu, baru kita tahu apakah dia baik atau enggak, ya? Enggak. Enggak usah pake interview-interviewan ya, Ma. Udah, udah kelihatan banget mukanya. Enggak baik-baik kan? Udah, buang-buang waktu kita. Eh, 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 nanti dulu. Sebentar. Kamu gak boleh sembarangan gitu duduk orang. Tuh, denger. Kata ibu kamu. Mama, tapi tanggal sekarang-jaman sekarang, Ma. Orang-orangnya kenalatan mukanya Inoset itu hati itu iblis. Aku boleh masuk, ya, Bu? Ayo. Siapa yang namanya Gino, kan? Ayo, masuk. Terima kasih, Ibu. Mari, mari. Permisi. Selain dari mengemudi, apalagi kehalian kamu? Pokoknya kalau ibu terima saya sebagai supir, pokoknya dijamin ibu selalu happy. Karena meskipun jalannya macet, ibu akan selalu tersenyum melihat aku. Jadi gimana, Ibu? Aku dikerima apaan gak? Ya, melihat ini semua persyaratan lengkap dan saya suka sama performans kamu. Jadi, pasti saya terima, gak mungkin gak, Seth? Alhamdulillah. Selamat tunggu, tuh. Kita mau bekerja di sini, ya. Matemun, Ibu. Matemun. Tidak, udah. Tidak, udah. Tidak, udah. Kasih Nggak Kasih Nggak Kasih Kasih Asyik Berarti surat ini harus dikasih Tunggu-tunggu Aduh Kok masih ada si Chi? Berarti enggak dong Jangan berisik kue Ilang konsentrasi aku Iya, iya, iya Kue Beko Iya teki di situ tiga dikasih Ya aku juga mau ngasih tapi dia keburu pergi Ya gimana sih, gagal lagi, gagal lagi Kue juga kalo ngeliat Teo udah kesetap duluan kue Beko ah Ini udah surat yang keseratus yang lu tulis Jadi lu harus kasih ke si Mimi Iya, Sen Kue tenang aja Ini surat pasti aku kasih ke dia Nah gitu dong Masih kasih Tapi kira-kira Diterima enggak ya? Ya, lu harus coba You have to try, you know Tapi Mimi itu kan nggak kenar sama aku, Sen Kalo tiba-tiba aku kasih surat Ini surat buat kamu Oppo, ini surat Aku ditampar Nah, kue mau tau jawab Tengah dulu Gimana lu mau kenal? Lu belum apa-apa di mana Ngeramp dulu di perpustakaan Ngeramp dulu di kantin Ehm Lu harus gaul dikit dong, Sob Ehm Jauh Tung, 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 Mimi Mimi Kasih, ayo, ayo, ayo Aku pasang gaya dulu Ini tas Oppo Bawa aja Ui Aku lupain Ngerasa aku, Sen Mimi Lo mau jadi bini gue nggak? Eh, jangan kan mau jadi bini lo ya Jadi kacung wajah gue ogah Lekin juga lo pede banget sih gue ngelamar gue Emangnya kenapa? Soalnya gue males Kutus momenya tapang doang Tapi otak lo nggak ada Dong dong Dada Nggak mau aku, Sen Aku yang lihat aja itu Itu cowok yang mukanya ganteng aja Ditolak sama Mimi Apalagi aku Nggak, nggak, nggak Jadi, lebih baik surat ini Aku simpen di lemari aku aja, Sen Jadi surat ke-100 Ih, Cercita dulu Lu gimana sih bego, bego Lu kasih dong Gimana sih? Lu dari jaman di Gombok tetap bego Ehm Aku yang bego Wis tua masih SMA Ih, jangan gitu Ya oke, lu kasih aja suratnya Kasih ke situ Tuh cowoknya, cowoknya Cepet Gue aja yang ngasih Tapi jangan ngerik Mimik ke cowok itu Mau? Takut aku Wihih SMAU AJA KAMU AMAKU Apa itu yang dinamakan jodoh? Ya udah, oke Makasih ya Bye 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 Mama Makasih itu kan Mama Bukan kamu Ma Aku juga butuh supir Buat pergi-pergi Ya tapi yang lebih butuh itu Mama Udah deh kamu Masih bikin mampus ini Kenapa sih? Kayaknya gue pernah lihat nih orang Gimana ya? Gue familiar banget Alah Pasaran aja mukanya Kau dia nih tanah abang Tuh Lo itu kan anak psikologi kan? Sekarang gue mau minta bantuan lo Untuk menilai Bino itu orangnya kayak gimana? Ya gimana gue mau nilai dia ya? Kalo gue aja belum pernah ketemu sama orangnya Ya nanti gue kenalin Eh Mi, gue juga mau dong kenalan Mana tau deh jodoh gue Ih, ngarep banget sih lo Terus Mi, lo mau kenalin ke gue kapan? Pas banget nih dia mau ngejemput gue Hmm, ya udah Oke deh, tapi jangan salahin gue ya kalo nanti gue suka sama dia Ih, lo berdua tuh sama aja ya Gak bisa ngeliat cowok bening dikit Emangnya gak ada yang kapok yang ngeliat cowok itu dari penampilannya doang? Ya, namanya juga usaha Mi Yang namanya usaha itu ada untung sama ruginya Iya kan? Bener gak? Bener banget tuh Eh, dasar pedagang amatiran lo Mikirannya untung rugi Mi, ngomong-ngomong Dia udah punya pacar belum ya? Lo menunggu tau ah Pacar? Aku gak punya pacar Bu Aku masih sendiri Aduh Kenapa mesti panggil Bu sih? Panggil Tante aja Jadi kan kedengarannya lebih akrab gitu Ya kan? Eh, iya Baik Baik Tante Nah gitu kan lebih enak dengernya Jadi betul nih kamu betul-betul belum punya pacar Aduh jangan-jangan Kamu Homo maksud Tante? Masa sih Tante? Hehehe Udah lah Aku ini laki-laki normal kok Hehehe Insya Allah Saya ini laki-laki 100% tulen Hehehe Bagus deh kalo begitu Aduh Oh iya No Nanti sore kamu tolong anterin Tante ke mall ya Ada yang mau Tante beli Eh Sore ini Aku harus jemput Mimi Tante Aduh Udah deh kalo soal itu gampang nanti saya telepon dia Dia udah besar bisa naik taksi kok gak masalah Aduh Tante nanti Nanti Mimi bisa marah-marah sama aku Aduh No Mimi itu memang pemarah Tapi sebenernya anaknya baik kok Dia Memang mirip sekali sama almarhum papanya Ya Emosian gitu Ah Memangnya papanya Mimi sudah meninggal Tante? Papanya Mimi meninggal setahun yang lalu karena serangan jatuh Padahal Mimi Mimi tuh disayang sekali sama papanya Makanya sekarang Mimi tuh jadi anak yang manja dan kadang-kadang ke anak-anak-anak Maaf Tante Saya tidak tahu Gak apa-apa Kono Cuma Tante mau bilang aja sama kamu Kalo Mimi suka marah kamu jangan suka ada ambil hati ya Baik-baik Tante 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 Alisa Tante Duh Mana sini? Kok gak dateng-dateng juga? Tante Gua gatau Ah Kalian banget sih tu orang Tuka lo liat deh Ini baru hari pertama aja Dia udah buat gue kesel Udah bikin masalah Terus hari selanjutnya kayak gimana coba Tante yaudah deh Gua cabut duluan ya Soalnya gue udah perlu sama nyokap gue Dadah, selamat menunggu ya Orang mana sih? Kayaknya emang dia sengaja dia mau buat gue kesel Aduh, lo tuh jangan negative thinking dulu deh Siapa tau dia kejebak macet Ya sekarang udah jam 5, kita nunggu disini tuh udah 1 jam Yaudah deh, kita tunggu bentar lagi ya Kalau dia gak dateng-dateng juga, kita naik taksi aja Apa susahnya sih? Ini bukan masalah susahnya Tapi ini masalah kredibilitasnya dia Hari pertama aja dia dibikin masalah Terus hari selanjutnya gimana? Katanya dia mau jadi sepir yang baik Kalau sepir yang baik itu harus on time Gak kayak gini asal-asalan Mas Gino, Mas Gino Ini loh, kopi spesial buat Mas Gino Ini buat aku toh? Iya Waduh, gak usah repot-repot, Bi Makasih Nama paling top chair, Bibi Mas Gino Apa? Jangan panggil Bibi dong Panggil aja nama asli Tuti Biar enak didengar gitu Tuti Tapi, tuti tau gak arti tuti itu apa? Apa itu? Tuti Tukang tidur Ihh, nakal Mas Gino Masa tuti di bulan tukang tidur Daripada tukang kentut? Iya, mas Gino nakal Aduh, pake bonus lagi nih Kalau gitu, ini aku minum ya Oh, enak banget loh ya pacaran disini Gue nunggu di kampus sampe lumutan tau gak loh Hari pertama kerja aja dibuat masalah Tidak, waduh Jangan salah paham tuh, Pak Ini, aku gak pacaran Begini loh Apa? Lo mau lesan apa lagi? Kan gue bilang apa? Lo tuh bukan orang baik-baik Aduh, udah begini tuh, Pak Padahal suatu hari Gue gak mau lagi denger alasan lo Sekarang lo gue pecat titik Aduh, biya tuh Belum gajian, sudah mau dipecat Mas Gino, Mas Gino Udah, biarin aja Non Mimi, emang galak orangnya Tapi sebenernya dia baik Ah, marahnya cuma sebentar doang Begitu ya, Bi? Udah terus ya minumnya Tapi, udah ada peletnya dong Cikit Wah, gak apa-apa Aku udah minum jamu anti-pelet Lanjutin ya, Bi Tapi, jaduh-jaduh deketlah Gemeter Ma Pokoknya aku besok gak pengen Nek Gino ada disini lagi Apa sih kamu ngomong apa sih? Kenapa? Hari pertama kali kerja aja Dia udah buat masalah, Mah Tadi aku di kampus nunggu satu jam Dia ngedateng-dateng Pas aku pulang Dia dikepacaran selabi tutik Oh, masalah itu Itu sih bukan gara-gara Gino Bukan salahnya dia tuh Tadi memang Mama minta temenin dia ke mal Tapi Mama lupa bilang sama kamu Gitu Ih, Mama tuh tega banget sih Aku tampil numutan tau gak sih nungguin Ya, tapi belum-belumutan beneran kan? Udah lah Mama minta maaf Lagi kenapa sih kamu gitu aja kok mengarah Ih, Mama tuh banget sih Ya, iya Tapi kan Mama udah minta maaf sama kamu Mau apa lagi sih? Ini enak dibilangin Heretnya Gino, Gino Ayu jangan sekarang sempetan Lah, lo Tapi ya toh, Mbak Bukan ya nunggu ibu dulu Aduh Udah Mama naik taksi nanti ya Ayu cepetan masuk sekarang Yowis, yowis Eh, 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 eh Loh, Mimim! Mimim! Aduh Mimim mau kemana? Bimim! Bimim! Ya, iya, 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 bu Itu Mimim sama Gino mau kemana sih? Hah, ibu Kan Mimim ke kampus, bu Aduh, saya tahu Tapi kan saya juga mau pergi Kok ditinggal sih? Gimana sih? Ngapain lo ngeliatin gue? Masa Ngeliat sedikit aja Nggak boleh sih Nggak, nggak boleh Lo liat aja tuh jalan Nggak pernah nabrak nanti Lagi dulu gue alergi Tuh, nggak diliatin lo Wah, lah, wah, lah Segitunya banget, oh Memangnya aku ini virus Pake alergi segala Emang lo virus? Apa coba senyum-senyum? Maring lucu apa? Jadi sebelah salah aku ini Senyum salah Diam salah Jadi aku ini mesti gimana, to? Lo itu dari kecil aja udah salah Terus lo banyak salah lagi sama gue Aduh Masih dinyat aja soal itu Aku itu kan udah minta maaf, bak Nggak sengaja Nggak baik Mara lama-lama Cepet tua kat orang tua Bodok Nah Kalau gitu Aku diem aja Mbak jangan ngajak ngomong aku Jadi ganggu konsentrasi nih Lah, kok ibu belum berangkat? Ya justru itu Hidup segini kemana sih? Tuh orang kok belum dateng juga Gimana sih? Tuh, bu, mobilnya dateng Nah, yaudah Saya berangkat ya Jatuh ya, bu Ini toh, tanda kuncinya Yaudah Kamu jangan lupa ya Besok hari minggu kamu tetap dateng Karena saya ada pertemuan sama ibu Iya, iya, iya Pasti, tanda Ya, wis Kalau gitu Aku permisi dulu Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih ya Iya Eh Lu mau pulang ya? Iya, mbak Masa tau aku mau nginep Nanti aku bisa digerbek hansip nanti Duh, itu pede banget sih Siapa juga yang mau nyuruh lu nginep di sini Hmm, gini loh Besok pagi-pagi lu dateng sini ya Bukan esok itu hari minggu, mbak Anak orang juga tahu Makanya itu gue nyuruh lu dateng besok pagi-pagi ke sini Kanterin gue Waduh Itu berarti itu orang itu Orang kajaib itu, mbak Bisa tahu itu esok hari minggu Bisa esok ngelawak deh lu Lawakan lu gak lucu ya Gak bakal ketawa gue Sopo sih ngelawak Orang aku ini supir, bukan pelawak Udah deh Lu harus bisa ngomong Pokoknya besok pagi-pagi lu dateng ke sini Titik, gak pake koma Yuk, siap, mbak Wis Mau pulangku Bener ya Besok dateng ke sini Titik Waduh Cantik-cantik Gue galak Ah, ya wis lah Aku juga lagi pusing, no Coba gue bayangin Ibunya iki Minta anterin aku Tapi tiba-tiba anaknya gak mau kalah Minta dia anterin aku juga Mereka pikir aku ini durin Apa bisa dibelak dua Waduh Itu namanya hebat, no Ini artinya sudah ada affair Cinta segitiga Love triangle Waduh Tapi, gue Pala kamu benjut Cinta segitiga Kamu itu gak tahu aja Kalau Mimi orang giganas Sama seperti macet Kalau keluar kandang Ya, itu sih gue juga tahu Gimana sifatnya si Mimi Tapi kan gini, no Itung-itung lu PTKT Lu kan selama ini Cuma jadi pengagum raksianya Iya kan Ya, iyo sih Tapi Besok itu gimana aku sama mereka, no Ya, tenang aja Jangan dibikin pusing Take it easy, ma, men Waduh Gini aja Nyokapnya Diantar sama lu Si Mimi sama gue Gimana? Enak, nguk Masa aku anter ibunya kue Anter Mimi Itu sama aja MT Makan temen Abah Gak memutu aku ngomong sama kamu Eh, tenang Kalau gitu gini Nokapnya Diantar sama lu Mimi sama gue Itu sama aja Iya, sama Udah, udah Enak di kue Atau nyok Udah Pusing aja Kamu Shhh Non, bangun Udah siang Katanya mau pergi Ayo bangun Eh, ya pun misalnya berapa? Udah jam 8, non Gila-gila tau Udah, desa dikali lagi ngopi di depan Cepet Iya Yaudah, Son Udah jalan ke sana ya Sekarang Udah Ayo Ayo Tapi ibu Di sini tuh saya Tidak bilang tuh anak Malah pergi sama Mimi lagi Hati-hati 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 mbak Ih, ngapain Apain sih lo megang-megang gue Gampung nih, masih untung ditolongin Malah marah-marah Sari ya, Nok Mimi mau suka gini Marah-marah gak jelas Orapopo mbak Aku ini sudah sering dihituin Eh, Nok Lo udah lama ya Kerja jadi sup ya Lumayan, mbak Udah kira-kira Dua tahunan lah Wah Lumayan banget dong ya By the way Lo udah punya cewek belum, Nok? Ya gak bakalan ada lah Cewek mau sama dia Orang galak kayak gitu Yang ada ya Cewek-cewek tuh pada kabur Eh, Mi Lo sendiri udah punya pacar belum? Iya, lo tuh apaan sih? Emangnya kenapa Kalau misalnya dia belum punya cewek? Hah? Lo mau sama dia? Gini, kalahin aja sekalian Ntar lo nya jelas lagi sama gue Jelas? Ih, gak mungkin banget Gue jelas sama cowok kayak gini Hah? Beneran? Yakin? Luh, lo berdua apaan sih? Eh Gampingnya sekarang tunggu di mobil deh Gue mau ngobrol sama temen-temen gue Oh, ya wis Baru popo Tapi Jangan ngomongin aku loh Ping akunya suka ada radarnya Ya wis Kamu bisa duduk, mbak Ih, gear banget sih lo Udah tuh apaan sih? Jack over gitu kayak di depan dia Lihat deh Kegairan banget kan dianya? Sorry Mi Habisnya tuh cowok ganteng banget Eh Mi Kalau seandainya lo udah gak pake dia lagi Boleh dong Dia jadi supir di rumah gue Yah Nyesel tau gak sih Gue ngajak dia kesini Untuk ketemu sama lo semua Lo lagi Kan gue minta tolong sama lo Untuk menilai kepribadiannya dia Bukan tebar pesona Yaudah Sekarang gue pengen tau deh Kepribadiannya dia tuh kayak gimana? Kan tadi lo sempet ngobrol sama dia Dia oke-oke aja Gak ada masalah tuh Dan Sejauh penglihatan gue Dia tuh orangnya Baik Hangat Friendly Dan satu lagi ya Yang pasti dia perhatian banget Maksud lo Ya perhatian Buktinya tadi waktu lo mau jatuh Dia langsung nangkep lo cepet-cepet gitu Iya kan? Ya elah Gimana-mana Orang kalo ada orang lo jatuh Itu bakal nolongin Enggak 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 Kalo gue liat dia tuh Kayaknya tulus banget Hmm Udah deh Lo jangan bikin gue pusing Dari tadi lo ngomonginnya Kebaikan terus Enggak Eh Eh Ayuh Tunggu Kamu tuh kemana aja sih? Pergi gak bilang-bilang lagi Tau gak Gara-gara kamu bawa mobil sama si Gino Urusan mama berantakan Eh mama salah sendirilah Pergi aja gak mau bilang Yaudah aku pergi Lah Yang suruh Gino datang ke sini tuh mama Karena mama ada pertemuan Tau gak? Mas Sekarang tuh hari libur ya Kenapa sih mama masih ada kegiatan? Eh kamu denger ya Mama pergi bukan untuk layapan Tapi mama ada kerjaan Tau gak? Aduh udah deh mas Sekarang ini aku capek banget Aku pengen istirahat Mama kok mau ngomel-ngomel besok aja Eh Mi Yes Tak Iya Tante Ayo kita berangkat Sekarang Tante? Ya sekarang Masa mau tahun depan sih Tapi Cepat udah sekarang Ayo Iyo yuk Bi Mobilnya mana sih? Lah Kak ini bawa ibu non Gino juga Iya sekalian Aduh Kan saya yang nelpon dia Kok pas ngepergi sama mama sih? Aduh udah deh no Matiin aja Saya pusing deh dengernya Eh Tapi Tante Ini Telepon dari Udah Matiin aja Tante bilang Tante lagi alergi tuh Alergi denger suara-suara yang bising-bising kayak gitu Matiin Malah dimatiin sih Liat aja nih orangnya nanti Kalo pulang gua abisin Kamu tuh potongan rambutnya bagus ya Biasa potong dimana rambutnya? Eh Nggak potong dimana-mana Eh Temen aku yang potongin Mulai besok Kalo potong rambut sama Tante Nanti Tante bawa ke salon yang paling top dan paling bagus potongannya Ya Jadi ingat Jangan pernah pergi sama temen kamu itu lagi Ya Baik Tante Si Bimie mana sih? Oh lama deh Hmm Biasaan banget Hai Eh Bimie dateng Panjang umur lo nih Oh iya Hmm Sa Ntar Pas lo ulang tahun kayaknya gue gak bisa dateng nih Loh Kenapa? Soalnya kan Sonia dateng sama pacarnya Terus gue sama siapa? Hmm Kenapa gak lo ajak Gino aja? Gino? Ih Emangnya gak ada cowok lain apa di dunia ini? Ya cowok sih banyak Tapi masalahnya mereka ada gak yang lo mau ajak jalan? Kalo Gino kan udah jelas tuh Supir lo sendiri Ya Mi Lagian Gino itu tampangnya oke juga kok Gak malu-maluin ya buat ajak jalan Enggak gue gak mau Ntar gue bisa ngepacaran lagi sama dia Ya terserah lo aja Kalo lo gak mau ngajakin Gino pergi Lo jalan sendiri aja Ya gak Sa? Iya Mi Lagian ya Gayanya Gino itu gak keliatan kok Kalo dia tuh supir Hmm Loh berdua tuh kenapa sih? Kayak nyuruh-nyuruh gue jalan sama Gino terus Aduh Mi Kita itu cuma ngasih solusi aja buat lo Biar lo gak jalan sendirian Kan ada cowok nganggur Ya dimanfaatin aja Ya kan Sa? Iya Mi Mama Tadi kan aku udah ngepacaran Gino duluan Nggak mau pake mobilnya sih Aduh Mama juga kan terlambat Jadi Mama harus buru-buru pergi dong Tuh Mama tuh selalu tau gak kayak gitu Setiap aku mau pergi pasti Mama serobot Hei Siapa cepat dia dapat Makanya bangun pagi kenapa sih? Heran Marah-marah gitu Halo Halo hai Gino Kamu lagi ngapain? Udah makan belum? Enggak Tante cuma mau ingetin aja Besok jangan lupa Iya jam 9 Ya Kamu jam 8 deh udah dari rumah Oh beres itu Tante Dijamin aku gak bakal telat Kamu makan dong Nanti kan kamu sakit kalo gak makan Eh ya Eh ya kalo kamu mau sakit Jangan lupa bilang sama Tante Nanti Tante yang ternyata kamu dokter Oke Yaudah Kamu istirahat sekarang ya? Iya 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 Tante Makasih Sampai besok Kino Makasih Daaah Bosku Wah Bos Wah enak banget Tanyain makan segala Wah Gue aja gak pernah ditanyain makan sama ibu gue Wah Gue enak tuh kalo gitu Gue mau punya bos kayak gitu Gue aja ya anak umut Kelaris banget Teleponnya gak berhenti-berhenti Bosku lagi Tapi sekarang ini anak umutnya Wah Halo Eh Gino Pokoknya besok lo dateng ke rumah gue jam setengah enam pagi Oh Jam setengah enam? Gak kepegian itu mi? Yo 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 Ya Ntar aku dateng jam setengah enam Gak pake telat Wah Makanannya diambil jam setengah enam Wah hebat Bukan makanannya Tapi aku suruh dateng jam setengah enam Oh Aku pikir catering pagi-pagi Ntar aku bisa Ingin ku petik kita Pokoknya gue harus menjualnya mama Dapak iki Mimi tumen-tumbennya Suruh aku dateng pagi-pagi Biasanya Bangunnya juga siang Nih kuncinya Sudah bangun tok Ya wis Aku panasin dulu Eh gak usah gak usah Panasinnya di luar aja Oh ya wis Gak apa-apa Tapi tolong dorong loh Eh lo yang sopan ya Eh lo yang sopan ya Kenapa yang saya dimarahin Harusnya mbaknya salah Ngapain paham mbak ini deket posneling Jadi disini gak bisa ngoper ini Lagian pagi-pagi Kemana toh Udah jalan-jalan Bukan yang dirumah saja Halo Halo Gak ada orang ya disini Lo tuh apaan sih Gian Jejakin ngomong juga Malah diem aja Kamu tau gak Kalo orang itu Kebanyakan bengkong Nanti Bisa sampe setan gagu Bisa gila nanti Lo tuh gak lucu tau gak Emang Orang gak ada yang lawak Sudah Sekarang kita sudah sampe ini Di kampus mbak Ya lo tungguin gue Sampai pintu kampusnya kebuka tuh Terus Handphone ya Handphone lo matiin Gue paling pusing Kalo pagi-pagi tuh Nenger suara handphone Waduh Ternyata Mbak ini alergi juga Kayak ibu Ibu persis kayak mbak Iya Oh jadi yang nyuruh lo matiin Handphone kemarin Kemana ya Yaudah Berarti lo gak boleh Nyalin handphone Sebelum gue suruh Ngerti Iya iyo Paham Paham Jelas Jelas Nih Tak pate nih Telfon nih Glak Glak Tuh Orang-orang suara nih Mau denger Ini Jelas Kuis Cepat Yoyo Bingung aku Tadi Suruh Hantarin ke kampus Sekarang Ajakin pergi Mau nyopo Iki Eh lo jangan bawel deh Meningan lo nyetir Ini juga lagi ngetir Lo Hari satu ada acara gak Wah Gak baikin nanya-nanya aku ada acara apa tidak Mbak ini mau ngajakin aku jalan ya Sudah aku aja Aku sudah biasa mbak Langsung tahu deh lo Kalau misalnya lo gak ada acara Gue minta ditemenin Kalau aku ini ada acara gimana Tapi Ya gak apa-apa juga sih Biasanya itu Kalau orang ada maunya Ngomongnya baik-baik Gak jutex seperti itu Eh suka-suka gue ya Pokoknya lo bisa atau gak bisa Lo harus tetep temenin gue Gue mau dateng ulang temen-temen gue Dan jam 4 Besok lo harus siap Gajah kok maksa Tepunya sopan santuin kok ini ya Tawis Kuanterin Aduh Si Gino kok handphonenya gak aktif sih Kemana si Gino Nihasanya selalu on time kok Mimini pasti dia Mimini Sini Iya bu Mimini mana Aduh gak tau bu Di kamarnya juga udah gak ada tuh Gak salah lagi Pasti kerjaan si Mimini Tengah sih bu Yaudah Ini bagus no Ini namanya peningkatan karir yang cukup drastis Wah Dari supir Sekarang jadi temen ke pesta Aku juga malah sebetulnya Gino dateng acara kegituan Bukan level aku Namanya juga aku supir Gak bisa nolak Harus nurut sama majikan Eh Gino jangan gitu Ini namanya kesempatan emas Wah Masa kan selama ini Lu cuma jadi pengagum rahasia Lebar kamu Eh no Kamu tau gak Kadang-kadang aku suka merinding disco ini Ngeri cintaku sempit ditolak Namanya cowok takut ditolak Mau sampe kapan lu cuma jadi pengagum rahasianya Dikit-dikit ngumpet Dikit-dikit takut Mau sampe kiamat Hah Jangan gitu dong Kok kita jadi no no man sih Nama kita sama sih ya no 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 lagi Iya juga ya undang... Yes du Yeng 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 Wah, kayaknya mereka mulai ada persaingan gak sehat nih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Surat itu khusus ditulis buat kamu. Kamu baca kan? Ditujukannya buat siapa? Surat itu adalah ungkapan perasaan Gino kepada kamu. Tapi mama kan? Ya enggak lah sayang. Mama selama ini cuma mau ngetes aja kok. Mama cuma pengen tau apakah kamu tuh betul-betul suka atau enggak sama Gino itu. Karena mama lihat selama ini kamu sama sekali enggak pernah pacaran. Jangan-jangan kamu tuh apel makan apel. Maksudnya apel makan apel apa? Ya kan ada yang namanya jeruk makan jeruk. Jadi ya mungkin aja ada apel makan apel. Ya kan? Jadi mama aku tuh normal kali mah. Mas apel makan apel yang ada tuh buaya makan apel. Iya ma. Mama emang enggak suka sama Gino. Aduh ya enggak mungkin lah sayang. Enggak ada sejarahnya kalau mama tuh suka sama berondong. Lagian berondongnya gayanya kayak emas-emas begitu. Wih, enggak level buat mama. Sorry-sorry aja deh. Gino, jangan baci. Kau adalah ibarat mawar yang berada di dalam sebuah etalase kaca. Warnamu sangat menggoda dan harumu semerbak. Namun aku hanya bisa menikmati keharumanmu semata. Tanpa bisa menyentuh dan susah untuk aku raih. Anda saja kau tahu betapa aku sangat mengagumimu. Namun aku selalu ciut untuk dapat mengungkapkan perasaan ini kepadamu. Kau terlalu jauh dari jangkauanku. Dan aku tak mungkin untuk menarikmu dalam pelukan cintaku. Akhirnya aku hanya bisa mengagumimu dan melukis wajahmu di setiap pening nafasku. Pengagum setiamu, Gino. Jadi semerikin aku yang kini sama kliatkan. Dan jangkauan. Jangan kini. Selamat menikmati. Gino? Kok lo? Selamat siang. Saya supir barunya Mbak Mimi. Saya Gino. Ayo, silakan Mbak. Ayo. Ini, Gino gue mau minta maaf ya. Colek gue udah... Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu itu enggak salah, Mi. Ya enggak, tapi... Gue ngerasa gue udah pernah nyakitin lo. Sudah lah. Kita lupain aja kejadian itu. Anggap enggak pernah terjadi apa-apa. Karena aku pikir... ...udah ada yang perlu dimaafkan dan memaafkan, Mi. Terus masalah... Apa? Masalah surat itu? Mi. Kalau kamu enggak suka... ...kamu boleh buang surat itu jauh-jauh. Aku enggak masalah. Aku tulis surat itu cuma pengen jujur sama perasaan aku, Mi. Dan aku enggak punya maksud sedikit pun untuk memaksa. Karena aku juga sadar, Mi. Kalau cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta butuh keikhlasan dan kejujuran. Masalah gue langsung datang sama supir. Ya sementara cowok-cowok tajir semuanya gue telah lakin. Tapi... Kok mah ada lima cinta Gino yang cuma seorang supir? Jangan-jangan di pelet tegung sama dia. Gila-gila, gak mungkin lah. Bego deh, masih percaya sama pelet-peletan si hari gini. Emang iya sih. Cinta gak memandang kasta. Tapi kita juga perlu pilihan, Mi. Masa iya sih? Cinta kita sejajarkan sama supir. Tidak, mau menurut aku? Cinta kitalinis. Saat, mau nanti. Kau kata-kata-kata. Kau kata-kata. Kau kata. Pahal-kata. Kau kata-kata. Mie, gimana? Sekarang kamu sama Gino, hmm... Hmm, sama apa sih, ah? Loh, kamu kan? Aduh, mas, sekarang aku ngantuk banget. Didulia, love you. Love you, too. Bye. Loh, gimana? Lu udah ada jawaban dari Mimi? Belum, no. Ya, emang lu gak coba nanya, Pak? Ya, enggak lah, no. Dia kan kemarin udah bilang kalau dibutuh waktu itu jawabannya. Masa aku paksa terus nanti dibisah marah, bisa tonjok aku, ntar gimana, kok? Dia butuh waktu, butuh waktunya, sampai kapan? Udah tau lah. Mungkin gak akan ada jawabannya, kali, no. Orang hidup aku kayak gini kok, ngarepin cewek cantik kayak dia. Ya, jangan gitu. Walaupun kita dari kampung, kita agak boleh pesimis. Kita harus optimis, gitu. Bukannya pesimis aku. Tapi aku ini sadar diri sama muka aku. Sama hidup aku. Loh, kok gitu sih, no? Lu masih sama aja kayak waktu BSMA. Bukannya begitu, no. Tapi aku ini gak mau ngebanding Rubimi lagi. Ya, kamu juga tau kan, kalau ini keputusan yang berat bagi aku. Sakit ini hati aku, no. No, aduk, aduk, semangat. Gue yakin, Mi, kalau Gino tuh tulus cinta sama lo. Iya, tapi... Kenapa? Masalah status. Ya, bukan gitu, tapi... Ya, terserah lo sih. Yang jelas, makin lo pendem, pasti batin lo makin sisa. Itu pun gak ngerti, ya. Aduh, hubungi gak nih, ya? Tok ke... Wah, hubungi. Enggak. Hubungin... Enggak. Hubungin... Enggak. Tok ke... Hubungi. Alah... Kenapa aku jadi roger-roger seperti itu? Hubungin gak, Ikyo? Tapi masa cewek duluan sih ngubungin? Gengsi banget. Kan gak ada juga kamu, sih. Tempayan itu nyamperin Gayu. Iya, kan? Yang tempainnya bocor. Enggak. Aduh, mana suara tokanya, tau? Wah, berarti bungi, kayak. Tapi... kita nggak tiba Egen Mimik, ada yang aku pengen ngomongin sama kamu jadi kamu nolak aku iya soalnya hatiku cuma buat satu cowok Yowis, nggak apa-apa, memang udah nasib aku jadi orang gantengnya nangkung tapi kita tetap bisa jadi temen kan Yowis, jadi temen atau jadi supir terus juga nggak apa-apa yang penting bareng sama kamu ini deh, sekarang kan lo temen gue dan kalau temen itu biasanya saling ngebantu lo nggak bantuin gue? bantuin apa tuh? jadi gue mau nembak cowok dan gue pengen lo pernah-perah jadi cowoknya dulu aku? nggak ada orang lain apa? Yowis, nggak apa-apa ya apa ini? udah, pake aja waduh enak gajak waduh, mata aku mana, Gini, nih, nih eh gini loh, sebenernya gue suka sama lo lo mau nggak jadi pacar, Gini loh, sebenernya lo mau nggak jadi pacar, Gini loh kamu itu tahu nggak? tapi, Btw kamu itu mau jadi pacar seorang supir seperti aku ya iyo, aku mau enak, kamu bisa aja kamu ya bang, lihat deh kamu begini, sekarang gantian sekarang kamu yang pakai topeng ini yaudah, sini yaudah, sini yaudah, sini yaudah, sini kan gini lebih ganteng kamu mirip aku yuk, sini-sini iki namanya aku pacaran sama aku the best couple of the month kok, the month sih? oh, the year ya? year sepanjang masa, sepanjang musim yaudah, mama yaudah, kamu